Amin. Baik, saya pada kali ini menjadi moderator yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Sabrul Fajri. Langsung saja untuk hari ini, seperti biasa ada dua pemakalah atau peneliti yang mana akan memaparkan masing-masing dari penelitiannya terkait hasil temuan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang silam. Ada pun untuk peneliti pertama yang akan menyampaikan hasil dari penelitiannya yaitu dari Saudara Asbarin atau dari Saudari Nurdjiana. Yang pertama yang mana? Saudara Nurdjiana. Baik, dari Ustazah Nurdjiana. Ada pun untuk rangkaiannya nanti yang pertama yaitu pemaparan hasil penelitian. Setelah itu, yang kedua, komentar atau sanggahan atau masukan terhadap penelitian yang bersangkutan dan terakhir ada itu tanya-jawab. Untuk jalannya diskusi hari ini, mungkin nanti dari peneliti pertama, setelah itu langsung dilanjutkan dengan peneliti kedua. Atau bagaimana Ustazah? Atau satu-satu... Baik, mungkin untuk pemaparan penelitiannya langsung saja nanti ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menanyakan atau memberikan sanggahan mungkin di akhir sesi nantinya. Baik, langsung saja untuk peneliti pertama, kita sambut kepada Ustazah Nurdjiana. Waktu tempat kita persilahkan. Terima kasih waktunya kepada moderator, saudara Sahafur Fajri. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang materi pendekatan studi Islam. Minta tolong sebelumnya Ustazah Nabilah untuk share screen. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu mengenai wayang sebagai media dakwah Islam berdasarkan pendekatan psikologi sosial. Namun sebelumnya, harus kita tahu akan... Bisa full screen ya. Permisi, bisa full screen ya. Supaya lebih lebar tampilannya. Nabilah full screen. Tidak di fullkan atau sudah? Di fullkan loh, di fullkan. Di fullkan, kalau bisa. Di fullkan. Ngi. Bentar, bentar. Di bawah itu kan. Kok keluar? Ya sudah, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Siapa, Ustazah? Belum, tapi enggak apa-apa. Bisa saya lihat, Pak. Tulisannya kecil-kecil. Ya, saya mendekat. Ya, saya lanjutkan. Namun sebelumnya, harus kita tahu akan latar belakang dari judul penelitian di sini. Di sini kita tahu bahwasannya, wayang merupakan puncak seni budaya, atau merupakan seni budaya yang ada di bangsa Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu sendiri. Juga, wayang merupakan seni budaya yang sangat menonjol daripada budaya lainnya, khususnya di Tanah Jawa. Kemudian, wayang itu sendiri meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni sastra, dan lain sebagainya. Yang dimaksud seni suara di sini adalah dalang atau pemain wayang itu sendiri tidak hanya memiliki satu suara, melainkan memiliki banyak suara yang disesuaikan dengan tokoh wayang itu sendiri. Lalu, kemudian, mengenai wayang bagi masyarakat itu tidak hanya sebagai hiburan, melainkan wayang itu juga merupakan alat komunikasi yang bisa menghubungkan, atau bisa menjadi miniatur dalam menginformasikan ajaran-ajaran Islam melalui dakwah. Itu pandangan masyarakat. Apa itu dakwah? Dakwah itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Jadi, kita sebagai umat muslim itu memiliki kewajiban tersendiri, baik itu kaum muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, untuk berdakwah, untuk menyampaikan, untuk mengajak. Nah, kemudian, Rashad mengatakan bahwasannya Islam itu adalah agama dakwah. Agama yang menugaskan umatnya untuk menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri, atau untuk mencapai keberhasilan dakwah itu sendiri, maka dibutuhkan yang namanya media dakwah. Lanjutkan, Ustina bilang. Mengenai media dakwah, dari zaman kedatangan Islam, Wali Songo yang merupakan... Bentar, Mbak. Ini sudah geser apa belum ya, slide-nya? Belum, Ustina. Oh ya, sudah. Saya khawatir kalau sudah geser, tapi ini enggak mau berubah. Ya udah, enggak mau berubah. Digeser, Ustina. Sudah digeser, tapi tampilannya masih dijudul di slide nomor satu. Enggak tahu kalau teman-teman yang lain, apa sudah bergeser apa belum? Masih di slide satu juga. Masih di slide pertama. Slide ketiga, Ustina. Di saya sudah. Berarti salah mencet. Maaf, maaf, Zadam, maaf. Masya Allah. Wah, masing-masing. Slide ketiga, Mbak. Oh ya, ya, oke. Ya, sudah ya. Mohon maaf, banyak kendala dari tadi, Masya Allah. Ya, saya lanjutkan. Tampilannya, Mbak. Ukuran tampilannya ya. Jadi, ini judulnya jadi hilang. Pendahuluan ya judulnya. Oh, enggak ada. Enggak ada judul yang slide tiga. Ya udah, lanjut aja. Mau diulang atau gimana sudah? Enggak, enggak, lanjut. Maaf, mohon maaf, sebelumnya mulai di punya kendala. Saya lanjutkan. Kemudian, dari zaman kedatangan Islam, wayang itu digunakan oleh wali sangwa itu sendiri sebagai media dakwah di Tanah Jawa. Khususnya oleh Sunan Kalijaga. Jadi, dulu Sunan Kalijaga itu dalam menyiarkan Islam di Tanah Jawa itu menggunakan media yang namanya wayang. Nah, wayang merupakan salah satu media dakwah yang sukses menyiarkan Islam. Yang mana wayang itu digunakan oleh Sunan Kalijaga itu sendiri. Kenapa? Karena wayang itu mengandung makna atau mengandung pesan yang bisa diambil oleh masyarakat atau oleh jamaah. Baik dari pesan moral, pesan pendidikan, apapun pesan-pesan yang lainnya. Lalu kemudian, berdasarkan penyekatan psikologis, dikatakan bahwasannya wayang itu dapat mempengaruhi masyarakat atau dapat mempengaruhi jamaah dalam dakwah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya setiap manusia itu membutuhkan apa yang namanya asupan keilmuan. Khususnya masyarakat awam. Mereka itu butuh yang namanya asupan keilmuan khususnya ilmu keamaan. Nah, melalui media dakwah di sini bisa menginformasikan atau bisa menyalurkan, bisa menyiarkan keilmuan-keilmuan tentang keagamaan kepada masyarakat itu sendiri. Yang mana hal ini menggunakan dia dakwah. Artinya, yang mana di sini menggunakan media yang yang mana wayang di sini bisa mentreatment atau mempengaruhi jamaah selain bisa menjadi hiburan bagi masyarakat itu sendiri, juga bisa mudah diamahnya atau ditahami akan pesan-pesan yang disampaikan oleh da'i atau dalang itu sendiri. Lalu kemudian, melanjutkan Banda Bila, kemudian ditinggalkan dari pendekatan sosiologis, diketahui bahwasannya dalam dakwah saat ini itu tentunya dilakukan oleh da'i dan juga masyarakat banyak. Nah, mengenai wayang itu sendiri, masyarakat itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada pandangan yang suka, ada pandangan yang tidak suka. Ada pandangan yang menerima, ada pandangan yang tidak menerima atau masalah. Berangkat dari sini, maka peneliti merumuskan masalah. Lanjutkan Banda Bila. Yang pertama, bagaimana eksistensi wayang sebagai media dakwah Islam? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan audiens atau jamaah tentang wayang sebagai media dakwah? Banda Bila, dilanjutkan PPT-nya. Nah, Bila, lanjut PPT-nya, slide-nya. Mungkin di sini sudah lanjut atau sinyalnya. Nah, kirim coba. Aku share. Mohon maaf, di saya sudah lanjut. Sinyalnya tidak stabil paling. Bentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selat ke-6. Ya, 6-6. Lanjut. Ya, sudah. Maaf, ribu-ribu maaf kepada Ustazah khususnya dan juga teman-teman karena mulai awal banyak kendala sehingga presentasinya putus-putus. Langsung saja saya lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kajian teori yang sama mengenai dakwah. Dakwah secara etimologi atau secara bahasa, dakwah itu merupakan panggilan atau seruan atau juga ajakan. Jadi, kalau kita itu mengajak kepada kebaikan, itu sudah dikatakan dakwah. Kita sudah memanggil atau bersuruh kepada teman kita, kepada siapapun untuk kebaikan, maka itu dikatakan dakwah. Kemudian, secara terminologi bahwa dakwah itu adalah usaha yang mengarah untuk memperbaiki sesuasana kehidupan yang lebih baik. Lalu kemudian, Muhammad M. Quresh Shihab mengatakan bahwasannya, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan, kepada hal yang lebih baik. Jadi, disimpulkan dakwah itu sendiri adalah mengajak. Kita pastilah tahu bahwa dakwah itu mengajak kepada hal-hal yang kebaikan. Namun, untuk dakwah saat ini tidak hanya sekedar mengajak saja, karena untuk menimbulkan, memujudkan respon dari yang kita ajak, dari objek yang kita ajak itu sangat sulit. Kemudian yang kedua, ada tentang wayang. Dilanjutkan, Mas Afrik. Wayang di sini dikatakan bahwasannya, wayang merupakan penggambaran, dilanjutkan, Mas Afrik. Penggambaran dari sebuah makrokosmos atau benda yang besar dan makrokosmos, dari benda yang kecil. Artinya dari berbagai macam aspek kehidupan, itu dalamnya digambarkan. Oleh karena itu, jika wayang itu benar-benar dihayati dengan benar, maka di situ akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat, terhadap kita sendiri. Kemudian, pelaku wayang atau yang menggunakan wayang, pemain wayang itu disebut dengan dalang. Jadi, misalkan ada da'i yang menggunakan media dakwah, yang menggunakan media wayang di dalam dakwahnya, jadi beliau itu juga bisa disebut dengan wayang. Atau bisa disebut dengan dalang. Karena orang yang menggunakan wayang tidak sembarang orang harus juga memahami bagaimana hakikat wayang itu sendiri, bagaimana filosofi wayang itu sendiri, bagaimana peran dari wayang itu sendiri. Kemudian, yang ketiga adalah tentang psikologi sosial. Apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Jadi, dalam proses dakwah itu, sebenarnya adalah tujuannya berdasarkan pendekatan psikologi adalah memasukkan keilmuan dalam jiwa manusia, dalam jiwa masing-masing individu dari manusia itu sendiri. Namun, konteksnya, konteks sosial. Nah, disinilah yang dimaksud dengan pendekatan sosial melalui konteks sosial itu sendiri. Namun, tadi dikatakan bahwasannya, berdasarkan pandangan-pandangan dari masyarakat itu sendiri mengenai wayang itu berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan ini sudah menjadi hal yang biasa. Ada positif, negatif. Seperti itu. Kemudian, lanjut ke mitra. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mengkaji atau mampu pada kajian telah teks. Kemudian, sumber datanya bagi dua, itu ada sumber data primer dan juga ada sumber data sekunder. Penelitian menggunakan sumber data sekunder, yaitu penelitian berupa menggunakan buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan wayang sebagai dakwah Islam. Lalu, kemudian, teknik penelitian data di sini, yaitu dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis, atau catatan, buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Lalu, teknik analisi data yang digunakan adalah metode analisis atau konten analisis. Seperti itu. Kemudian, lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini, yang pertama adalah eksistensi wayang. Wayang sebagai media dakwah Islam berdasarkan dekatan psikologi sosial. Di sini ada dua poin. Yang pertama, eksistensi wayang sebagai media dakwah Islam, kemudian yang jenis-jenis wayang. Lalu, bagaimana eksistensi wayang sebagai media dakwah Islam? Yang pertama, kegiatan berdakwah itu sudah ada sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Artinya, tugas dakwah yang telah saya jelaskan tadi, itu sudah diemban oleh manusia semenjak dia sudah kewajiban atau sudah sejak kali dia sudah memiliki tugas untuk berdakwah. Kemudian, para wali Songo itu menyebarkan Islam dengan menggunakan seni, yaitu wayang. Artinya, eksistensi wayang melihat dari historisnya, sejarahnya, sudah dilakukan dari dulu, yaitu pada masa zaman, pada masa wali Songo, pada masa sunan, kali jaga. Sehingga, sehingga bahwasannya yang ini memiliki peran yang besar dalam dakwah Islam, dalam menyebarkan agama Islam. Karena ketika itu, sunan kali jaga itu berhasil atau sukses dalam menyiarkan agama Islam. Bukti keberhasilan penggunaan wayang sebagai media dakwah Islam sampai saat ini pun, wayang itu masih digunakan dalam penyebaran agama Islam, dalam dakwah. Sebagaimana yang dilakukan atau digunakan oleh Gus Uli Nuhah, asal Cilacap, sering Anda nonton, sering saya nonton tau, misalnya beliau terkenal pendaki, juga terkenal dengan dalang. Karena beliau memang suka wayang dan juga menguasai wayang. Jadi, dalam berdakwah, Gus Uli Nuhah itu menggunakan media wayang. Pernah saya tonton, beliau itu menggunakan wayang kulit dan juga wayang golet. Nah, di saat beliau menggunakan wayang kulit atau wayang golet, beliau menyampaikan makna atau hakikat dari wayang kulit itu sendiri yang ketika itu bentuknya, bentuk monyet. Artinya, monyet dari akhirnya, luarnya memang baik. Tapi batinnya, secara batiniannya, monyet itu memiliki makna tersendiri, makna yang baik, yang bisa diambil oleh manusia sendiri. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Gus Uli Nuhah ketika itu, di saat kita melihat seseorang, jangan kita melihat dari covernya saja, dari casingnya saja, dari dahirnya saja, karena terkadang dahir itu tidak menunjukkan akan hakikat batin itu sendiri. Itu salah satu contoh yang digunakan, wayang yang digunakan oleh Gus Uli Nuhah yang saat ini masih viral. Kemudian, ya Allah, mana sudah. Kemudian, melalui peningkatan histori, wayang merupakan peninggalan Hindu. Nah, perlu kita ketahui ya, ternyata, melalui pendekatan historis di sini, asalnya bukan dari agama lain, yaitu dari agama Hindu. Akan tetapi, Wan Songo itu merekonstruksi wayang dengan merubah bentuk dan memasukkan unsur-unsur keislaman. Artinya, media wayang asalnya berasal dari agama lain, yaitu agama Hindu, beliau, Wali Songo khususnya surang kali jaga, memasukkan hazanah ke ilman ilam, atau baik berupa lakonnya, atau perannya, atau pesan yang disampaikan, itu berdasarkan unsur-unsur selaman. Jadi, ubah sama beliau. Dari sinilah muncul pandangan yang menolak dan menerima. lalu kemudian, para Wali itu melakukan dakwahnya melalui berbagai bentuk alkuturasi budaya, artinya, dalam wayang itu bukan hanya wayang saja, mereka disana juga ada tembang, juga ada gemar, itu ada musik-musiknya. Nah, itu memiliki makna pendiri. terus, artinya bukan cuma wayangnya saja, bukan hanya wayang kulit, wayang golanya, tapi disana ada gemelang, kayak nangning, nungning, nah, itu ada musiknya juga. Sama, yang digunakan oleh Gus Uli Nuhah, yang saat ini sedang viral, beliau juga di saat menyampaikan dakwahnya juga menggunakan alat-alat tersebut, yang mana dalam syiar dan syarakan Islam, beliau diringi dengan solawat. Nah, akan tetapi peralatannya atau medianya menggunakan media yang berbasis wayang di sini. Begitu. Kemudian, yang kedua, yang kedua adalah jenis-jenis wayang. Jenis-jenis wayang di sini ada semacam, yang pertama ada wayang purwa, yang kedua ada wayang media, yang ketiga ada wayang gedong, ada wayang gole, wayang gole di sini, yang sering dipakai saat ini, wayang gole ini biasanya menggunakan dua wayang, yang kemudian ntar itu pengaplikasiannya akan-akan bercekap-cekap antara yang satu dengan yang kedua, tapi ada pesan yang disampaikan, kemudian ada wayang titik, lalu kemudian ada wayang beber, dan wayang wong, lalu wayang suluh pertunjukan, terus ada wayang kecil, dan wayang suket. lalu yang kedua, poin yang kedua dari hasil yang dapat oleh peneliti, yaitu pandangan jemaah atau pandangan audien, pandangan masyarakat tentang wayang sebagai media da'wah Islam. Apa saja pandangannya, yang pertama pandangan yang dinilai positif atau pandangan masyarakat yang menerima. Yang pertama, alasan masyarakat menerima itu karena sejak awal wayang itu digunakan untuk kepentingan da'wah para wali, jadi mereka semua masyarakat yang menerima akan adanya wayang sebagai media da'wah Islam, karena beliau itu melihat kepada para wali songo, khususnya Suran Kalijaga, di saat menyampaikan da'wahnya menggunakan wayang, jadi mereka semua itu menerima adanya wayang di sini bagian media da'wah Islam. Kemudian yang kedua, dengan adanya wayang sebagai da'wah, dengan adanya da'wah sebagai media da'wah, ini menghasilkan atau dikatakan sukses ketika itu banyak orang yang masuk Islam. Dengan sini, pesan Islam disampaikan melalui, media yang ini mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat itu menerima adanya wayang sebagai media da'wah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pendekatan psikososial, bahwasannya setiap individu itu membutuhkan ilmu, khususnya ilmu agama yang sebagaimana yang telah saya jelaskan tanggi, khususnya masyarakat awam. Nah, untuk mencapai untuk mencapai tujuan ini itu harus melalui da'wah atau ada yang mengajak, melalui da'wah. Da'wah yang mudah diterima menurut masyarakat itu adalah melalui wayang, karena wayang bisa jadi sebagai hiburan juga bisa jadi miniatur dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam. Karena ini maka wayang itu dinilai positif oleh masyarakat. kemudian yang keempat lanjut Mas Afek cerita yang memang maaf ini terpotong cerita memang asalnya dari agama lain yaitu dari agama Hindu akan tapi Sunan Kelijaga atau Wali Sanga itu merubah lakon atau merubah unsur yang ada dalam wayang itu sendiri dirubah ke apa? Dirubah ke syiar-syiar Islam ajaran-ajaran Islam jadi tidak ada masalah bagi mereka yang menerima menerima wayang sebagai media da'al Islam tidak ada masalah wayang dari agama Hindu tidak masalah kenapa? karena Wali Songo atau dalam menyampaikan ajaran Islam itu tidak mengajarkan agama-agama Hindu hal-hal yang berkaitan dengan agama Hindu melainkan agama-agama Islam wayang di sini hanya sebagai miniatur hanya sebagai media mereka semua itu menerima adanya wayang kemudian yang terakhir pendakwah atau da'ang itu dalam menggunakan wayang itu selapasti diiringi dengan sholawat dengan hal-hal yang baik mengajak sholawat yang sering saya lihat kebanyakan pendakwah yang menggunakan wayang itu pasti diri dengan sholawat karena alatnya itu kan ada alat gemelang jadi diri dengan sholawat hingga masyarakat itu menerima memberi kesan positif memberi nilai positif kepada wayang karena ternyata manfaatnya banyak itu dari perspektif pertama masyarakat yang menerima kemudian masyarakat yang menolak yaitu mereka melihat dari aspek historisnya kenapa karena wayang itu dikatakan bukan taklim dikatakan bukan menjadi miniatur wah karena itu berasal dari agama lain nah ini adalah nilai atau pandangan dari masyarakat yang menolak menolak karena wayang itu bukan dari agama islam kok bisa dijadikan media dalam penyeberan agama islam jadi mereka menolak begitu kemudian kedua dikatakan bahasanya wayang bukan ibadah kenapa karena bertentangan dengan syariat ini contohnya misalkan ketika melantungkan bahasa yang artinya persembahan untuk kaum Hindu jadi mereka itu menolak jadi syariat itu menolak padahal tadi pandang pertama yang mengatakan menerima bahasanya memang dari Hindu wayang itu dari Hindu akan tetapi akan tetapi sama sama para wali itu diubah lokonya usur-usur yang disampaikan itu diubah semuanya menjadi berdasarkan usur-usur keislaman seperti itu kemudian berdasarkan dua pendangan yang berbeda menerima dan menolak kita lihat dari pendekatan psikologi masa yang mana psikologi masa ini dipengaruhi oleh tanggung jawab hilangnya tanggung jawab seseorang dalam dan pandangan di dan pandangan akan universal artinya melalui pendekatan psikologi masa di sini mayoritas hal yang banyak itu pasti lebih utama daripada minoritas mayoritas pasti bisa mengalahkan minoritas pada zaman sekarang pada masyarakat sekarang pada ini masyarakat itu mayoritas lebih banyak yang menerima akan wayang sebagai media dakwah islam karena tadi karena dakwah itu karena mayang itu bisa menjadi miniatur dalam penyampaian ajangan islam kepada masyarakat dan masyarakat mudah menerima pesan yang disampaikan oleh itu sendiri melalui wayang itu sendiri selain wayang sebagai hiburan begitu jadi melalui pendekatan psikologi masa di sini yang minoritas masyarakat tidak menerima itu ikut ke yang mayoritas seperti itu berdasarkan dari maparan sejak awal maka disimpulkan bahasanya wayang itu memiliki andil yang sangat besar dalam pengislaman masyarakat Jawa yang yang dulu disebarkan oleh Holi Songo itu khususnya oleh Sunan Kelijaga kemudian poin kedua bahasanya asal-usul wayang itu merupakan dari agama Hindu namun para Wali Songo itu merekonstruksi wayang dengan merubah bentuk dengan masukkan unsur-unsur islaman kemudian pembagian wayang itu ada 10 sebagaimana tadi yang dijelaskan lalu mengenai wayang itu sebagai media dakwah Islam ada dua pandangan pandangan masyarakat yang menerima dan yang menolak yang menerima karena wayang itu sudah sejak awal digunakan oleh para Wali dalam menyebarkan agama Islam dan sukses membawa atau mengajak orang-orang Islam memeluk agama Islam kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan yang menolak karena melihat dari historisnya bahwasanya yang itu berasal dari agama Hindu baiklah teman-teman inilah yang dapat disampaikan mohon maaf dari awal sampai akhir banyak kendala akhir kalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kita ucapkan kepada peneliti saudari Nurdjana yang sudah memaparkan kepada kita hasil penelitian terkait dengan wayang sebagai media dakwah Islam berdasarkan pendekatan psikologi sosial yang insya Allah poin-poinnya sudah dapat kita pahami dan kita analisis baik untuk menghemat waktu kita lanjut ke peneliti kedua yaitu saudara Asbarin kepada saudara Asbarin untuk pemaparan hasil penelitiannya kami persilahkan oke itu i bilang masir 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 ya langasir si kembali bisa kelihatan guys hello Bismillah Bismillah Assalamualaikum Rahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Rahmatullahi Barakatuh insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba menjelaskan tentang judul artikel saya persepsi masyarakat tentang arangan pernikahan antar suku berdasarkan pendekatan fenomenologis dan sosiologis ini merupakan suatu kasus yang terjadi ya bisa on-cam gak bisa kan lagi self-screen soalnya ini HP soalnya bukan laptop iya iya boleh oke sorry ya biar saya yang self-screen ini fokus jazakal akhir furban antar suku iman ya brother surat ini merupakan selesai kasus yang terjadi di suku Bolton dan suku Kei. Dan suku Bolton ini ada juga di Ambon dan Kei juga ada di pedagang daerah Ambon Manisi. Next guys. Oke. Pertama, mungkin ada yang bertanya kenapa aku ambil materi ini untuk menjalankan sekalian. Pertama, disini terjadi dulu, bahkan sampai sekarang ini masih terjadi keharusan menikah sama satu suku. Jadi, nggak boleh menikah di luar suku tersebut. Misalnya gini, saya suku Bolton. Punya perangan, tidak boleh menikah selain dari suku Bolton sendiri. Yang kedua adalah, jika misalnya ada seorang wanita, orang Kei, dia juga tidak boleh menikah selain orang Kei. Harus sama-sama suku Kei tersebut. Jadi, melihat fenomena tersebut, maka menjadi sebuah dasar kenapa saya mengambil judul ini dengan melalui penekatan fenomenologis dan sosiologis. Insya Allah cukup menarik. Terus, alasan yang pertama, yang selanjutnya adalah berbagai macam sudah saya cari jurnal-jurnal artikel yang membahas tentang darangan menikah antar suku ini memang sudah banyak. Tapi, mereka hanya berkutat dari masalah pandangan makhlukid syariah atau urf atau adat yang terjadi di masing-masing daerah. Sedangkan, menghubungkannya dengan fenomenologi dan sosiologi itu saya cari-cari belum ketemu. Sehingga, inilah menjadi alasan terkuat saya untuk bisa membuat penelit ini menjadi sebuah artikel yang insya Allah semudahkan nanti bisa menuju kita yang lebih mantap. Maksudnya, publis insya Allah. Langsung, rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pandangan makhlukid syariah dan umur terhadap persepsi masyarakat suku mempunyai tentang narang pernikahan antar suku berdasarkan pendekatan fenomenologi dan sosiologi. Insya Allah kita akan bahas catat perinci tentang hal tersebut. Yang kedua, bagaimana pandangan makhluk syariah dan umur tentang narangan pernikahan yang tadi persepsi masyarakat yang keluar narangan pernikahan antar suku bersatakan perspektif penelogi dan sosiologi. Karena kita tahu bahwa dalam dari Islam sendiri kan ya, tidak tentang suku yang penting nikah, yang penting sama-sama suka. Karena Allah berfirman itu kan Allah kuantum yang menuh apa itu lupa sayang? Syu'u boleh ta'rufu itu kan bersuku-suku bebang sabang yang mengenal. Salih ta'ruf, ta'ruf. Tak kenal maka ta'ruf. Next, guys. Brother, where are you? Naufal Ahsan. Landasan teori ada tiga. Yang pertama, tentang makasih syariah sendiri. Yang kedua, urf. Dan yang terakhir, pendekatan fenomenologi dan sosiologi. Yang menjadi poin menarik ini, fenomenologi itu juga, sebuah kajian alam tersendiri, juga dia bisa menjadi sebuah cabang dari metodologi penelitian. Penasaran? Kita bahas selain insyaAllah. Lanjut. Pertama, kita harus tahu apa itu pengertian makasih syariah. Makasih syariah adalah tujuan-tujuan. Atau mungkin kita sudah tahu bahwa kita kan anak bahasa Arab. Makasih yang sudah dimaksud syariah itu tujuan-tujuan tidak dicapai dari suatu penetapan hukum atau syariah tersendiri. Sedangkan menurut Wahba Zuhayli mendefinisikan bahwa makasih syariah itu adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara atau hukum dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariah tersebut. Next. Afwan ini selainnya ada sekali 20 miliar makanya tidak terlalu berbelik-belik di situ. Baik. Pembagian makasih syariah yang pertama adalah daruriah hajiyat tahsiniyat. Pertama daruriah itu maslahat yang bersifat primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya aspek dinia keagamaan maupun aspek menjaui. Ini sempurna jadi agama itu tidak hanya menjaga aspek dinia kita saja tapi seluruh aspek kehidupan kita sudah diatur dan dijaga oleh agama. Yang kedua hajiyat itu masalahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan. Jadi tidak hanya kebutuhan primer saja yang agama jaga semua kebutuhan sekunder dalam hidup kita dari bangun sampai tidur lagi bangun lagi tidur lagi itu Masya Allah sudah diatur dan terperinci. dan tidak ada agama yang paling terperinci mengatakan manusia ila Islam. Next nanti sampai sendiri karena tinggal di syar'um telah kita tahu bahwa tujuan syariat Islam itu ada lima. Yang pertama menjaga agama menjaga harta menjaga nyawa menjaga akal dan menjaga keturunan dan nanti penelitian ini dia lebih kemana apakah menjaga agama harta kenyawa atau keturunan insyaallah kita akan bahas dengan terperinci pada pembahasan lanjut oke pengen urf secara bahasa urf berkata itu salah ketika ayatnya mengetahui atau arti mengertikan atau bisa menjadi ma'ruf yang dikenal dan diketahui senang kita pahami urf itu adalah sebagai kebiasaan yang terjadi pada satu daerah urf di sini bermacam-macam urf tergantung dari masing-masing tapi yang perlu kita tahu bahwa setiap daerah kita Indonesia ini khususnya mohon maaf Ambon saja Ambon itu terdiri dari 42 35 suku dan setiap suku itu mempunyai beberapa macam suku lagi jadi misalnya suku buton ada lagi dalam ada OD dan lain-lain dan terdiri dari 42 bahasa daerah setiap suku tersebut mempunyai urf atau kebiasaan yang berbeda-beda next oke urf memang dari segi pembagiannya ada banyak cuma menjadi teori kebiasaan ini adalah urf dilihat dari keabsahan yang ada dua yang pertama urf suhih atau urf fasid urf suhih itu kita tahu bahwa urf yang dimana urf itu atau adat itu tidak melanggar aturan dalam Islam yang dia tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Hadis sehingga kalau dia bertentangan dengan Hadis Al-Quran maka urf tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat urf fasid yaitu urf yang bertentangan dengan syarihan urf ini yang harus terhindari karena kalau kita bahas lebih dari dalam usul fikri atau itu dia bisa menjadi hukum dalam sebuah agama atau dalam sebuah daerah itu dilihat dari apakah dia urf itu suhih atau fasid kalau suhih insyaallah bahkan ada kaedah fikir mengatakan bahwa adat atau urf itu bisa menjadi sebuah hukum karena dia tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Hadis next next tadi telah kita seinggung tentang fenomenologi sebenarnya apa itu fenomenologi fenomenologi adalah suatu kajian dan yang ini menariknya sebab bahwa fenomenologi ini bukan hanya sebagai cabang ilmu pengetahuan tetapi dia juga bisa menjadi sebuah pendekatan yang kita bisa gunakan dalam metodologi penelitian yang pertama fenomenologi suatu kajian yang berusaha mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang intinya fenomenologi ini dia berusaha menyelidiki atau menganalisi tentang fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman seseorang baik pengalaman yang indah pahit atau menyenangkan tergantung dari pengalaman orang tersebut atau bisa kita singkat bahwa fenomenologi adalah satu studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar jadi fenomenologi ini adalah satu ilmu yang dilihat secara pengalaman yang ada pada diri seseorang karakteristik fenomenologi yang pertama bisa dikatakan sebagai fenomenologi merupakan untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan prevensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi atau perubahan dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut jadi fenomenologi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dia lebih kepada pengalaman yang terjadi pada seseorang dengan itu kita bisa lihat apakah itu bisa dinetralisasikan atau kita bisa merekonstruksikan menjadi sebuah pengalaman yang lebih baik tapi ada lagi yang berpendapat bahwa studi tentang fenomenologi ini kita hanya melihat menyeliti apa yang terjadi pada pengalaman tersebut tetapi hak kita bukan untuk menjustifikasi benar salah atau tidak tapi kita hanya menyampaikan bahwa si A ini begini B ini begini sedangkan bukan ranah kita untuk menjustifikasi dia salah atau benar lanjut sedangkan yang kedua adalah menkonstruksi rancangan teksonomi untuk mengklasifikasi fenomena masyarakat beragama budaya bahkan approach approach suatu tindakan yang meninggalkan diri sendiri dan dia lebih kepada orang lain next oke sekarang kita bahas tentang pendekatan sosiologi atau sosiologis disini ada dua yang pertama pendekatan yang berupa pendekatan sosiologis ini kalau kita hubungkan dengan pandemonologi biasanya itu ada yang pertama perspektif fungsionalis atau interaksionisme simbolik apa itu sih yang pertama perspektif fungsionalis adalah suatu bagian masyarakat yang eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara ekstensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan karena itu ekstensi dari suatu bagian tentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dan diidentifikasi sedangkan kalau dalam ilmu sastra Anedul pernah meneliti tentang fungsionalis adalah dia berpendapat bahwa masyarakat itu seharusnya dia lebih melihat kepada sosiologisnya saja maksudnya dalam artian tidak berbedakan antara kasta A B dan C tapi dalam penelitian ini akan ada berbagai macam penemuan yang terdapat dalam perspektif fungsionalis yang kedua interaksionisme apa interaksionisme itu secara singkat saya Anedul berbicara bahwa itu merupakan wacana sosiologi yang kontemporer atau instilah interaksionisme simbolik diperkenalkan oleh salah satu takar sosiologi yang pertama yang bernama Horvath Blumer ada berbagai macam tidak perlu saya ajarkan di sini karena panjang sekali next saja langsung oke sekarang kita bahas tentang suku buton dan suku penyakit hanya sebagai wawasan saja yang pertama asal suku buton itu asalnya dari Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara itu ada di Sulawesi dan dia biasanya itu di bau-bau mungkin orang Sulawesi di sini tidak hanya sematera biasanya itu yang ada di grup di kelas ini Sulawesi Tenggara itu banyak bagiannya walaupun asalnya dari kakek nenek saya itu orang Sulawesi Tenggara tapi sampai detik ini sampai umur 23 tahun belum pernah kesan kenapa yang kedua suku asalnya itu dari Meluku Tenggara atau yang ada sekarang ini Ambon jadi sekitar 8 jam jauh juga lumayan kenapa 8 jam hanya sedekat tapi karena Ambon itu punya pulau-pulau jadi mau nyeberang itu jarang pakai bis atau pakai motor harus pakai kapal kenapa karena setiap pulau itu dipisah oleh kapal dipisah oleh laut-laut yang begitu luas yang kedua agama kalau orang Ambon itu rata-rata agama Islam sedangkan kalau orang kakek itu ada yang Islam ada yang Kristen bahkan kemarin ada aneh penawancara informan itu bahkan ada yang beragama Hindu kenapa Hindu karena dulu katanya suku kakek itu entah benar atau salah katanya diadopsi atau berasal dari Bali itu lupa pokoknya itu diambil dari situ sehingga ada orang suku kakek ini beragama Hindu atau Hindu terus kebiasaan kebiasaan orang suku Muthunim karena saya orang Muthun saya tahu persis itu kebiasaan kenapa sampai dia menyebar sampai berbagai macam daerah Sulawesi ada Kalimantan karena nenek moyang kami dulu itu sering-sering berpindah-pindah tempat dan suka berlayar bahkan abah saya abis saya yang sekarang ini pernah cerita dulu ketika anak sebutkan nama kota Rumajang dia langsung bilang samping Perbolinggo ya kota kata dia dulu dia berlayar dia tahu Madura tahu Perbolinggo tahu semua daerah dari Jawa apa pakai apa coba pakai perahu yang nggak pakai mesin kelayar Masya Allah luar biasa dari Amun ke Jawa aja tiga bulan Masya Allah Zen sedangkan biasa nelayan dan orang kayak itu nelayan atau petani atau seperti itu dan sekarang kalau orang Muthun terlata petani petani cengkeh bala kopi dan coklat dan kelapa juga lebih banyak terus ini yang menjadi masalah dalam pengenatan ini kalau dalam suku beton itu ada kasta-kastanya yang kasta yang paling tinggi namanya kaum kaum itu kasta yang bilang bangsawan walakah itu bawanya bangsawan dikit maradika itu kaum atau masyarakat yang bebas maksudnya nggak kaya nggak miskin setelahnya sedangkan para itu adalah apa namanya struktur sosial yang mereka berada di paling bawah dikit sedangkan bacua ini diartikan sebagai budak kenapa itu karena buton itu dulu aja adalah sebuah kerajaan yang sekarang kita masih kenal ada kesultanan buton di Sulawesi Tenggara sedangkan asa sedangkan soal suku itu kalau kasta yang paling tinggi namanya mel-mel yang kedua kasta yang agak rendah dikit pertengahan ren-ren sedangkan kasta yang paling bawah namanya hiri-hiri aneh pas wawancara orangnya lucu loh kok namanya itu sih kenapa mel-mel ren-ren hiri-hiri ya juga nggak tahu katanya udah dari sononya oke next terus bagaimana kita bisa membungkan antara syariah dan dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologi yang pertama yang perlu kita katakan bahwa fenomenologi itu adalah mengkaji next often fenomenologi itu adalah mengkaji pengalaman yang ada dalam seseorang entah itu dari agama ataupun yang lain-lain dia juga bisa dianalisis dengan pendekatan fenomenologi sehingga makasih syariah dan uruf itu merupakan bagian dari agama insyaallah bisa diteliti dengan pendekatan fenomenologi kalau sosiologi tentang sosial masyarakat terjadi pada masyarakat tersebut masyarakat yang udah tadi sampaikan ada buton dan next oke sekarang kita langsung metologi dan hasil pembahasan kenapa saya gak beda-bedakan karena kalau metpen dulu buat pembahasan mungkin 40 tapi ini disingkat aja biar lebih menghemat juga yang pertama jenis penelitian sumber data dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang menjadi di sini adalah secara aneh juga baru pertama kali meneliti suatu penelitian yang menggunakan metodologi pendekatan fenomenologi awalnya bingung karena sangat aneh sekali sangat beda dengan pendekatan yang biasa saya gunakan ketika masih dulu S1 lanjut jenis penelitian yang pertama merupakan penelitian kualitatif atau penelitian perspektif fenomenologi kenapa pakai ini karena tujuan pada penelitian ini untuk membahas atau melihat perspektif fenomenologi dan sosiologi terhadap barangan yang terjadi atau pandangan makasih syariah dan uruf berdasarkan perspektif fenomenologi dan sosiologi terhadap barangan pernikahan suku buton dan suku kei tersebut lanjut sebelum kita lanjut tadi sudah saya sampaikan bahwa fenomenologi ini bukan sebagai cabang tapi dia juga merupakan salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam metodologi penelitian ya bisa baca sendiri disini sudah jelas pendekatan fenomenologi adalah sosiologi adalah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memahami objek penelitian berdasarkan pengalaman langsung atau fenomena yang terjadi pada masyarakat tertentu atau next atau pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas yang terlalu panjang intinya lebih kepada pengalaman yang terjadi pada suku tertentu suku kei dan suku buton tadi next tapi yang perlu kita pahami dalam prosedur atau fokus penelitian fenomenologi ini ada dua yang pertama textural description description of fun kalau salah apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena atau peristiwa yang dialami dari aspek objektif dan yang bersifat faktual hal yang terjadi secara empiris you know empiris what they mean empiris adalah suatu pengalaman atau kejadian yang hasil dari penelitian tersebut sedangkan structural description description bagaimana subjek pengalaman dan memaknai pengalamannya deskripsi ini berisi aspek subjektif aspek ini menyangkut pendapat penilaian perasaan harapan serta subjektif lainnya dari subjek penelitian yang ada next tapi don't forget guys suatu fakta yang diteliti dalam perspektif fenomenologi ini dia bersifat subjektif maksudnya apa fenomenologi berarti menjadikan fakta berbicara itu untuk dirinya sendiri sehingga tugas kita pada penelitian ini cuma ada dua yang pertama approach and idiotic artinya tidak menjustifikasi fenomena tersebut terus apa itu approach and idiotic lanjut mungkin ada yang bertanya approach and idiotic apa artinya barah approach adalah proses dimana peneliti menangguhkan atau menunda misalnya kita meneliti bahwa suku kai dan buton ini kenapa larang pernikahan antara beda suku tidak boleh kita tahan perspektif itu biarkan kita sendiri yang tahu tugas kita hanyalah mengungkapkan hal tersebut biarkan pembaca yang menilai makanya dalam fenomenologi ini seperti yang disampaikan oleh Ustazah dulu nanti di akhir ada tipologi ada yang setuju tidak setuju atau benar menzilatain antara ia dan enggak atau demokratif atau relatif lanjut oke sumber data pertama primer dan sekunder primer adalah hasil penelitian berupa wancara observasi dan penelitian dokumen dari semua hasil data itu menjadi data primer dalam penelitian ini sekunder adalah semua literatur atau karya tulis ilmiah yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kajian atau teori yang digunakan dalam penelitian ini next teknik pembangunan data pertama wancara dengan melakukan wancara mendalam dengan subjek penelitian untuk memperoleh hasil wancara yang utuh maka hasil tersebut harus direkam dan informer yang saya dapatkan sekitar 8 orang dan itu pas saya wancara ya Allah berjam-jam itu di hp saya sampai gamut memurninya ada sampai 1 jam 2 jam Allahu Akbar panjang sekali dan observasi saya memang gak kesana langsung cuma ada teman kebetulan saya minta tolong untuk datang ke kampungnya dia sendiri untuk melihat dia akan orang K namanya itu Zarahtu An-Nisan masih single kalau mau sikat-sikat insyaAllah dan sekarang baru semester semester boleh juga kayak kita di YIN Pasca Ambon Anda tolong kedia observasi di kampung halaman dia tentang studi kasus yang sedang saya teliti ini yang ketiga penelurusuran dokumentasi jadi awalnya saya baca dulu suku ke ini di internet setelah saya baca kemudian saya tanya kepada mereka apakah data informasi yang bersebar di internet ini benar dengan realita atau berbeda dengan pendapat orang-orang di sana ternyata semuanya sama next mohon maaf peneliti mungkin bisa disingkat lagi untuk hasil penelitiannya karena waktu tersisa oke siap ini terakhir nih oke siap siap oke apakah ini pendapat tanggung saya ke sini ini tinggal dikit lagi sama moderator oke teknis data fenomenologi pertama peneliti meneskisikan langsung hasil penelitian aja biar gak bohong-bongong juga langsung next ya nanti-nanti bisa baca sendiri ya di itu oke kesimpulan udah habis loh kesimpulan ya karena ini merupakan penelitian fenomenologi dan sosiologi maka kesimpulannya tidak justifikasi dari peneliti sendiri tapi ada tiga yang pertama kalau kita lihat tujuan syariah penelitian ini masuk kepada hifzul zuriyah atau menjaga keturunan sendiri kenapa alasannya kenapa orang-orang butuh dan kaya itu dia lebih memilih menikahkan anaknya dengan suku mereka sendiri karena untuk menjaga tadi itu menjaga keturunan mereka supaya keturunan mereka semua orang butuh asli tapi ada seorang laki-laki boleh menikah sama suku lain kenapa nanti anak saya itu nasabnya ikut saya tapi kalau perempuan orang butuh haram gak boleh sama sekali bahkan orang kaya itu aneh penelitian sama yang saya wawancara ini misalnya saya ambil jalan pintar saya hamil anak anda misalnya saya hamilin karena saya orang bukan orang suku kaya baru dan dinikahkan tetap gak bisa kenapa karena kamu bukan orang kaya tetap gak bisa malah saya akan carikan orang kaya yang siap menerima anak saya untuk dinikahi walaupun dia sedang bunting dia bilang sampai segini masya Allah luar biasa sekali tapi kalau orang butuh gak seseorang mereka sedangkan yang kedua adalah uruf uruf disini bisa kita bilang fasad dan suhai kenapa bisa fasad dan suhai kalau fasad yang tadi seperti itu mereka menganggap bahwa selain suku kaya itu pokoknya gak boleh dinikahi harus makanya orang-orang sana itu mereka anak-anaknya itu rata-rata kaya semua karena gak mau ada orang selain nikahi masuk untuk menikahi mereka boleh tapi kalau orang lain itu seorang wanita bukan laki-laki sedangkan berdasarkan fenomenologi dan sosiologi ada tiga yang pertama setuju yang setuju bagi yang masih menegang teguh adat atau kebiasaan ini ini biasanya orang tua-tua orang tua-tua orang tua-tua dulu-dulu pokoknya orang yang masih menegang adat bahkan di ngapung anak sendiri ada satu entah ini itu setepak atau enggak orang yang menikah selain dari suku buton itu akan dikenai penyakit penyakit apa anaknya baru dua suaminya pasti meninggal emang pernah ada kejadian seperti itu tapi anak gak tahu ini ya apa enggak karena mereka orang yang menanggar ini adalah telah keluar dari suku buton yang kedua tidak setuju ada larangan pernikahan pernikahan antar suku ini bagi kaum indian atau sekarang anak-anak tanya-tanya kemarin yang kuliah-kuliah itu saya tanya tentang larangan ini mereka bilang enggak setuju kenapa? karena mereka udah menjawasan yang luas bahwa masa kita orang kaya orang kaya aja enggak setuju ke orang lain salah dan inilah yang saya maksud huruf yang fasad yang terakhir netral ini suku buton kaya yang membentuk dua pendapat misalnya bisa enggak tergantung keadaan kalau misalnya si wanita ini mohon maaf dia agamanya bagus sulihat cantik hafizah walaupun dia bukan orang kaya atau bukan orang buton tetap sikat khair insyaAllah tapi kalau pun dia bukan orang kaya sendiri tapi dia mohon maaf cantik orang menarik orang hafizah orang taat bukan bukan ciri-ciri akhirnya mereka menolaknya hasil penelitian pada penelitian ini next oke thank you for saudara semua thank you for bahasa semua terima kasih untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kita ucapkan kepada peneliti saudara asbarin yang menjelaskan kepada kita tentang larangan pernikah dalam study kasus suku buton dan suku ke insyaAllah hasil penelitian yang beliau sampaikan dapat kita pahami terkait dengan penelitian tersebut baik tidak panjang waktu ini maksud sesi kedua yaitu pemberian tanggapan ataupun sanggahan dan masukan di peserta diskusi nah untuk ini saya kasih kesempatan untuk teman-teman peserta diskusi untuk jika ada masukan sanggahan ataupun komentar terkait dengan penelitian peneliti pertama yaitu saudari nurdiana dan juga peneliti kedua saudara asbarin baik kepada teman-teman dipersilahkan baik baik satu menit berlalu ternyata teman-teman dari peserta diskusi belum ada yang ingin menyampaikan terkait masukan dan sanggahannya Pak Menterator ya boleh peneliti sama peneliti gimana boleh sama-sama peneliti saling mereka masukkan oh masukkan boleh-boleh silahkan oke mohon maaf ini pertama kan judulnya wayang sebagai media dakwah islam berdasarkan perspektif atau pendekatan psikologi dan sosial kalau kita lihat dari rumus dan masalah dari penyembak bagaimana eksensi wayang sebagai media dakwah islam saya akan hanya akan membahas eksensi yang tersebut dalam dakwah islam terus mana pendekatan yang digunakan psikologi dan sosialnya tadi kenapa tidak dimasukkan dalam RM atau rumusan masalah menjadi inti adanya penelitian ini yang kedua bagaimana pandangan audiens atau jemaah sebagai wayang sebagai sosial saya akan akan penelitian hanya mengupas atau membahas tentang pandangan audiens nolak tidak apa enggak tentang wayang sebagai media dakwah terus mana pendekatan yang digunakan dalam itu pendekatan psikologi dan sosial terima kasih terima kasih kepada saudara Asbari yang sedang masukkan kalau dirumusnya masalah tidak tercantum mengenai pendekatan psikologi sosial tetapi di hasil pembahasan sudah sangat tercantum dari aspek psikologinya atau sosialnya baik dari hasil yang pertama ataupun yang kedua sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi dan juga sudah tertulis namun di sama salah terima kasih sudah diingatkan ya disitu kurang terima kasih Ahya Surin ya kasih kembali Mbak Nurdiana baik itu sanggahan dari peneliti kedua ke peneliti satu terkait dengan hasil psikologi sosial baik mungkin ada dari teman-teman yang lain yang inginkan sanggahan 5 4 3 2 1 baik kita tutup untuk sesi kedua ini kita lanjut ke sesi ketiga yaitu tanya-jawab jadi kepada peserta diskusi yang ingin bertanya kepada peneliti satu dan ke peneliti dua kami persilahkan 3 2 1 enggak ada kalau enggak ada aku bertanya baik tadi dari Alfarobi ya mau tanya iya iya bertanya terkait persenat pertama terkait wayang dari sejarah penyebaran agama islam itu kan para mubalih nama dahulu karena pada zaman itu Indonesia agamanya itu masih beragama lain di buddha bahkan animisme apa namanya dalam menyebabkan islam para mubalih dahulu itu tidak secara langsung secara kafah dalam menyampaikan isi materi ajaran atman islam tetapi berturut-turut misalkan gini ketika ditanyain hukum ini mereka tidak akan menyatakan bahwa ini halal haram tetapi menggunakan bahasa lain agar tidak menyinggung perasaan mereka nah gitu jadi asumsi saya jangan-jangan jangan-jangan ketika para mubalih zaman dahulu menyebarkan islam dan belum secara 100% menentukan hukumnya eh mereka para mubalih zaman dahulu padahal belum menyampaikan agama secara kafa secara 100% hukum-hukum islam gitu nah jangan-jangan karena wayang zaman dahulu sebagai salah satu peninggalan agama buddha saat itu para mubalih tidak 100% menentukan hukum wayang seolah-olah jangan-jangan aslinya itu tidak boleh karena memang saat itu belum 100% menentukan hukum-hukumnya gitu sehingga apa namanya jangan-jangan sekarang sudah terlupa yang kedua secara pendekatan sosial dan psikolog memang zaman dahulu psikolog orang-orang Indonesia karena masih terpengaruhi agama hindu-buddha wajarlah mereka membutuhkan kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang memberikan psikolog mereka yang sesuai dengan mereka salah satunya adalah wayang karena memang budaya mereka singkat dengan wayang penampian ajaran agama Islam dengan wayang itu sesuai dengan psikologi mereka tetapi bagaimana dengan kondisi sosial Indonesia zaman sekarang apakah sekarang orang Indonesia masih ada unsur-unsur Hindu-Buddha tentu tidak sehingga kerelevansian wayang zaman sekarang itu kurang relevan dengan psikologi sosial orang-orang Indonesia pertanyaan saya dari asumsi tersebut apakah wayang di zaman sekarang sesuai dengan psikologi dan sosial orang Indonesia dan bagaimana penerapannya hukumnya begitu baik terima kasih kepada saudara Alfarobi yang sudah menyampaikan dua pertanyaannya kepada penelitif pertama itu saudari Nur Diana sembari peneliti pertama mempersiapkan jawabannya saya ingin memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk yang ingin tanya kepada peneliti pertama ataupun kedua kami bersama mas izin bertanya baik saudara Zulkarnain silahkan kepada peneliti Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan saya sederhana kepada Mbak Nurdiana tadi tentang wayangnya apakah zaman ketika wali Songo itu ingin menerapkan dakwahnya melalui wayang apakah disana ada gesekan antara agama Islam dengan agama Hindu Buddha yang mana kan awalnya tadi yang dijelaskan sama Mbak Nurdiana wayang itu dari asalnya dari agama Hindu Buddha terima kasih terima kasih kepada saudara yang sudah mengajukan pertanyaan untuk peneliti pertama saya rasa sudah cukup dua orang menanya untuk peneliti kedua kami buka pertanyaan bagi teman-teman yang mau menanyakan kami persilahkan terima kasih sambil menunggu untuk pertanyaan peneliti kedua kami ingin kembali kepada peneliti pertama yaitu saudari Nurdiana yang mana pertanyaan di saudara Farobi saya ulangi pertanyaan yang pertama yaitu dulu pada zaman dahulu ada adalah agama Hindu Buddha sehingga bagaimana menanyakan pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan peneliti terkait dengan asumsi bahwasannya pada zaman dahulu cara Wali Songo mendakwakan itu sehingga ketika orang-orang sudah banyak masuk Islam belum sempatnya dari para Mubalik atau Wali Songo dalam hal ini menentukankah terkait dengan wayang tersebut untuk kelanjutannya apakah dihukum halal ataupun haram itu pertanyaan pertama bagaimana pandangan peneliti dengan asumsi tersebut pertanyaan kedua yaitu apakah psikolog masyarakat Indonesia saat ini kita tahu bahwa Indonesia adalah negara mayoritas muslim banyak di dunia apakah masih relevan masih sesuai dengan kondisi psikolognya masyarakat Indonesia saat ini kepada peneliti pertama itu saudari Nortina kami persilahkan untuk menjawab baiklah terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pada saya selaku peneliti tentang wayang sebagai media dakwah berdasarkan pendekatan psikologi sosial baik yang pertama berbicara masalah hukum hukum penggunaan wayang yang kemarin itu memang gempar-gemparnya ada yang bilang wayang itu haram ada yang memperbohokan penggunaan wayang mengenai hukum dari wayang itu sendiri saya pribadi belum mencari apakah halal apa haramnya tapi disini saya melihat akan fungsi atau penggunaan dari wayang itu sendiri jika wayang itu digunakan dalam hal-hal yang berdik hal-hal yang bernilai positif maka saya itu boleh begitu pun sebaliknya jika wayang itu dipergunakan untuk hal-hal memang sudah bertolak dengan syarat Islam maka itu tidak boleh kemarin memang gempar tentang hukum wayang ada orang yang menolak menghukumi haram ada yang halal tapi jelasnya saya belum cari karena tidak kepikiran halal-haramnya karena objek penelitian saya itu sebagai media dakwah Islam untuk yang kedua apakah wayang itu masih dengan keadaan masyarakat Indonesia disini dan lalu bagaimana penerapannya sebenarnya dalam berdakwah yang sekarang itu terjadi di masyarakat Indonesia khususnya memang jarang menggunakan wayang yang ada itu pendakwah berdakwah biasa berceramah di atas member biasa berdakwah menggunakan ajaran kitab biasa media yang digunakan pakai kitab media yang digunakan cuma mikrofon doang menyampaikan gitu jarang memang yang menggunakan yang menggunakan media wayang namun namun ada satu dua ada satu dua pendakwah yang masih menggunakan media ini yang saya lakunya yang sering saya ikuti dan saya tonton yaitu beliau yang saya sampaikan tadi yaitu Bus Ulin Noha asal Kilacat beliau di dalam menyampaikan dakwahnya itu memang menggunakan media wayang lalu bagi apa relevansinya dengan pendekatan psikologi sosial begini pendekatan pendekatan psikologis itu adalah instrumennya memasukkan keilmuan tentang keagamaan ke dalam kejiwa manusia melihat bahwasannya manusia-manusia itu membutuhkan pasukan keilmat sehingga melalui dakwah di sini bisa menginformasikan ajaran-ajaran keislaan seperti itu nah berdasarkan ini media yang digunakan dalam wujudkan dakwah di situ adalah media wayang itulah yang digunakan yang digunakan sebagai menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh salah satu pendaki pada saat ini kemudian apa relevansinya yang kedua dalam penyebaran dalam menyebarkan dakwahnya disampaikan oleh Gus Ulin Nuha khususnya beliau itu menyampaikan hakikat menyampaikan makna yang tersirat dalam wayang itu sendiri yang mana kemarin beliau itu menggunakan menggunakan wayang golek yang mana wayang golek itu menggunakan dua wayang yang berbeda tokoh namun karena dalam itu memiliki ciri khas suara yang berbeda artinya banyak suara yang dimiliki satu wayang menggunakan suara yang berbeda satu wayang yang berbeda dalam dakwahnya beliau itu menyampaikan istan dakwah tapi melalui praktek dua wayang tersebut melalui percakapan sehingga melalui media ini menarik perhatian penonton penonton bisa terhibur juga bisa ketik pesan bisa diambil seperti itu jadi menurut saya ini masih pengaruh dari aspek psikologis dari aspek mendekatan psikologis namun semua masyarakat Indonesia bisa bisa apa sih bisa bisa menggunakan wayang sebagai media dakwah seperti itu kemudian yang pertanyaan kedua ketiga oleh saudara siapa itu saudara mazul kornain ada apakah ada jegesekan antara Hindu dan Islam melihat dari historisnya bahwasannya wayang itu berasal dari agama itu sendiri disini saya tidak begitu melihat ya mas mazul kornain yang anak tekankan disini bahwasannya pandangan yang menolak adanya adanya wayang sebagai media dakwah itu karena itu berasal dari Hindu jadi tidak layak tidak dikatakan ibadah tidak dikatakan media wayang sebagai media taklim seperti itu karena melihat historisnya seperti itu sedangkan pandangan yang menerima positif karena wali sangwa itu merubah unsur-unsur yang ada dalam wayang itu kepada unsur-unsur yang berlandaskan keislaman seperti itu begitu mazul kornain dan mas alfarobi mungkin ada tanggapan kami bersilakan ya baik jawaban dari peneliti pertama mungkin kepada teman-teman nanya tadi alfarobi dan mazul kornain ada yang ingin memberikan komentarnya ya mungkin sedikit lagi ya saya kurang memahami dari ini kan tadi yang dibilang Mbak Nurdjana tadi unsur-unsurnya dirubah dari wayang sebelumnya yang dari agama Hindu atau Buddha itu unsurnya seperti apa yang dirubah jika ada unsur-unsur yang dirubah mungkin bisa jelaskan sedikit lagi untuk mengatasi kebingungan terima kasih sepertinya ini tambahan ya tambahan pertanyaan terkait dengan unsur-unsurnya baik silahkan saudara begini unsur-unsur yang dibanti ini sama halnya kemarin seperti usaha seperti acara tahlilan kan kemengatan saja kan acara itu kan dari Hindu kemudian karena waktu itu orang mati itu orang mati orang meninggal maksudnya itu kan kalau ada yang meniapkan paling yang menggakle itu kan mata warna yang gak jelas akhirnya para wali mengganti acara waktu itu dengan baca-bacaan tasbih tahlil sehingga sekarang menjadi tradisi yang selalu kita pakai atau sebagian orang pakai untuk acara pernikahan orang meninggal mengenai awa yang mungkin saya sempat mendengar apa materi atau peneliti tentang dulu itu ketika awa yang masih dipakai itu pakai unsur budaya Hindu misalnya mungkin dari kata-katanya atau dari bahasa-bahasanya lebih menengar kepada menyembah dewa-dewa yang ada di agama Hindu sehingga dengan melihat hal tersebut maka para wali mengambil atau mengubah unsur-unsur kata-kata atau kalimat yang lebih mengarah kepada penyebab dewa-dewa Hindu diambil untuk menjadi lebih islami maksudnya kata-kata yang lebih ubah kepada bahasa-bahasa yang islami bahwa kita gak boleh menelukai hal tersebut ini syirik ataupun ini gak boleh itulah menjadi sebuah da'wah yang diterima kepada masyarakat pelan-pelan mereka menerima agama Islam saya menambahkan lagi Syafrul unsur yang saya temukan khususnya itu kalau dalam wayang dulu dari Hindu itu mereka itu menggunakan bahasa persembahan kepada agama Hindu persembahan kepada kaum Hindu nah kemudian dirubah sama Wali Songo yang sampai saat ini juga dihilangkan oleh sebagian pendak yang mendakan media wayang yang awalnya persembahan Hindu pemulaannya diubah dengan menggunakan salawat mengajak salawat nah menurut saya ini adalah salah satu unsur yang diubah yang diubah yang diubah dari dari ajaan Hindu ke Islam ke keislaman gitu gitu Mas Zul terima kasih atas jawabannya berarti mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa isinya yang daripada awalnya bernilai agama kehinduan menuju ke cerita tentang Islam seperti itu ya baik terima kasih mungkin cukup Mas Shafrul waktunya udah memepet Jumatan juga oke baik terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua terutama untuk kedua peneliti yaitu saudari Nur Diana dan saudara Sbarin yang sudah memberikan pemaharan hasil penelitian kepada kita semua baik dan juga kepada teman-teman sebagai pertanyaan diskusi yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dalam memimpin jalannya diskusi pada hari ini baik setelah ini itu penyampaian dari Prof Mufidah kepada sebelum kepada Prof saya tutup dulu diskusi pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Mas Pak Sri dan juga yang sudah presentasi siapa tadi ya Mbak Diana dengan Mas Asbarin ya betul Mas Asbarin ya tadi yang pertama ya Mbak Nur cukup bagus itu sudah dikaji dari dulu di zaman Belanda pun juga sudah penelitian-penelitian tentang perwayangan itu akan sangat bagus kalau dikaitkan dengan bagaimana perwayangan dilihat juga dari masyarakat muslim milenial ya dengan diperdebatkannya persoalan wayang di Indonesia ya ada yang pro dan ada yang kontra tapi yang kontra sedikit ya karena itu kan ideologi yang dari luar yang tidak tahu sejarah Indonesia jadi kalau hanya bicara soal wayang adalah sebagai apa sebagai ini dakwah insumen dakwah itu sudah banyak yang tapi nanti bisa ditantahkan Mbak Nurdiana dengan minat minat masyarakat milenial terhadap wayang model masyarakat milenial itu kan berubah tidak menentu kalau ada isu itu seperti goreng kemudian di sisi lain kemudian orang akan dipertarik untuk mempelajari jadi kalau yang seperti ini sebenarnya kejalan seperti ini sudah dialami di Amerika di Eropa di Amerika itu sudah 20 tahun yang lain jadi kalau misalnya ada orang lagi mengejek Islam itu membuli Islam orang pada berbundung mempelajari Islam karena budayanya sudah budaya pelajar bukan budaya mitos lagi di Indonesia namanya begitu ini sebentar lagi buming yang namanya wayang karena wayang sudah dibuli ternyata wayang di hati masyarakat secara sipogis itu masih sangat memiliki dapat menyatukan rasa sekalipun kita tidak paham tentang bagaimana tapi kemarin itu ada wayang yang sampai 2 jam saya HP itu saya dengarkan betul saya lihat karena bagus yang disitu ada penokawannya yang tadi ada pertanyaan tapi Mbak Diana sudah jawab jadi apa sih membuat wayang yang dianggap sebagai budaya umat Hindu Buddha ya Hindu terutama sebenarnya masuknya penokawan masuknya penokawan itu membongkar strata-strata sosial yang pakunya itu adalah ada makhluk yang titisan Tuhan dan ada hamba sahaya yang mereka itu bisanya masuk surga itu karena dia taat kepada orang-orang yang dianggapnya titisan Tuhan itu dibongkar dengan penokawan karena ternyata orang-orang hebat seperti apa itu seperti apa ya nama-nama itu saya lupa Arjuna dan temennya itu ternyata kan yang yang ngasuhkan kuno-kawan itu terutama adalah Kiai Semar Kiai Semar itu sangat bijak memberikan masukan kepada orang orang yang dianggapnya titisan Tuhan tidak salah terus ada guyonan-guyonannya yang segar Petro itu juga ada ceritanya Petro itu dibuat dia berani juga dengan doron-doronnya itu atau yang disebut dengan orang-orang yang suci orang yang suci ngomongnya salah dia juga berani protes kemudian juga ada Petro Bagong Semar nah itu dan Kiai Semar itu apa ya orang biasa tetapi sebenarnya dia itu titisan Tuhan eh titisannya Tuhan juga tapi dia memosisikan diri bukan orang yang hebat di depan orang banyak tapi akhirnya diakui juga jadi itu adalah sebagai simbol ya simbol orang orang sufi simbol orang yang akhlaknya mulia yang tinggi dia bisa mengayomi dia bisa hidup berbaur dengan siapapun ya orang yang diatasnya pun dia bisa memberikan nasihat jadi role model bagi orang-orang di sekitarnya itu kan sebenarnya disitu bukan Wali Songo kalau yang Wali Songo kan juga ada yang pro kontra dengan tetapi akhirnya menyetujui karena sudah gepeng jadi bukan dalam wujud yang nyata utuh kayak seperti matung tetapi sudah gepeng sudah pipih matanya saja satu orang Jakarta itu kalau mengatakan anaknya satu anak semata wayang matanya satu tidak ada wayang matanya dua jadi disitu keunikannya yang lain-lain saya kira sudah bagus cuman perlu ditambahkan yang kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang dihubungkan dengan nilai Islam kalau tinjauannya psikologi sosiologi itu sudah bagus jadi nilai-nilai Islam apa yang kemudian dihubung oleh kalau yang sekarang adalah Gus Ulinuha jadi Gus Ulinuha itu kayaknya nge-fan dengan Gus Ulinuha ini merangkai dari nge-fan Nah itu apa saja yang saat ini diperlukan dari nilai-nilai Islam yang dimasukkan kedalam dakwah yang sekarang adalah benomena Gus Ulinuha sebenarnya kalau mau ini ya kalau mau kasuri Ulinuha itu sebenarnya juga sudah cukup tapi tidak apa-apa supaya lebih komplit yang dimulai dari dakwah Sunan Gali Jogo jadi bukan Sunan semuanya Sunan Gali Jogo terus yang kedua jadi itu kan juga ada pendekatan antropologi budaya ya Mbak Nurdia ada pendekatan antropologi budaya jadi masyarakat itu kan selalu berkembang dan menciptakan masyarakat menciptakan budayanya sendiri nilai-nilai agama itulah yang ngeframe yang menjadi framenya dan landasan untuk mengembangkan budaya itu sendiri sehingga mengapa wayang itu dengan model akulturasi budaya itu awet sampai sekarang orang gak paham wayang itu kalau ada orang marah wayang itu marah padahal kita sendiri gak tahu wayang karena antara wayang dengan bangsa Indonesia itu adalah dua entitas yang jadi misalnya itu gak ada dalam Al-Quran itu gak ada dalam kita bisa mengatakan bahwa dari proses interaksi manusia yang namanya muslim di Indonesia yang dia menciptakan buah budaya seni kemudian dimasuki nilai-nilai da'wah oke bagus ya kemudian yang kedua untuk mas Asbari tadi itu bentuknya kok masih hasil penelitian ya hasilnya itu sudah disusun dalam bentuk artikel jadi kalau artikel itu sudah ada lagi kita mencari data dan sebagainya hilang semua yang ada adalah hasil itu di apa hasil jadi yang pertama fenomena ya fenomena itu masuk di awal kemudian misalnya ada metode dan sebagainya itu sedikit aja satu atau dua paragraf sudah selesai perspektifnya juga disitu mengatakan perspektif apa terus nanti yang pembahasan itu ya hasilnya itu hasilnya yang ada yang setuju tidak setuju itu kemudian diurai semuanya dengan dengan teori-teori yang sudah ada ada makosid syariah kemudian ada uruk kemudian ada pendekatan apa-apa begitu nah itu sudah masuk lebur di dalam pembahasan isinya seperti begitu dahuluan kemudian ada metode dan pendekatan yang ketiga adalah pembahasan dan yang terakhir penerbuk semuanya diseragamkan seperti itu ya sesuai dengan artikel-artikel yang sudah beredar dimana-mana yang bisa dilihat di internet bisa buka di google nah kemudian jadi berangkatnya adalah dari tiga yang setuju yang tidak setuju dan yang memberikan catatan itu berangkatnya dari situ bukan itu jari kesimpulan jari kesimpulan namanya masih pemelitian belum artikel nah gitu nah nanti teori-teori yang ada di atas itu tadi itu dimasukkan di mix disitu dengan pendekatan-pendekatannya jadi misalnya yang setuju itu ya langsung yang setuju itu alasannya apa terus langsung disitu kalau didekati dengan ini didekati dengan ini didekati dengan ini jelaskan nanti yang kedua yang kedua itu adalah yang orang setuju yang kedua yang tidak setuju yang tidak setuju alasan mereka adalah begini begini kemudian didekati dengan pendekatan apa saja tadi disitu terus yang ketiga nah begitu cara menulis artikel tapi bahannya cukup menurut saya cukup bahannya mas aspirin tinggal mengolah jadi sudah cukup bagus ini yang dari yang luar Jawa sudah waktunya sholat jembat ini ya ya ustaz kita lanjut lagi hari lain terima kasih dan mohon maaf kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah 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 Terima kasih.